Meski sanksi FIFA terhadap PSSI belum dicabut, kalender kegiatan futsal nasional terus berlanjut. Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI menggelar rapat koordinasi untuk mengagendakan kompetisi futsal nasional yang dimulai Februari 2016. 18 klub futsal dari seluruh Indonesia hadir dalam rapat koordinasi yang berlangsung hari minggu kemarin. Kompetisi menjadi ajang pembinaan dalam setiap cabang olahraga, tak terkecuali cabang olahraga futsal. Tak seperti kompetisi sepak bola yang masih terhambas sanksi FIFA, Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI tetap berkomitmen melanjutkan kompetisi untuk tahun 2016. Bahkan Ketua Umum AFI hari Tanu Sudibio menggagas kompetisi futsal yang bisa mempopulerkan olahraga ini melalui televisi. Ya saya sudah bicara dengan Vox, jadi intinya mereka akan mencoba membantu menayangkan kompetisi yang sifatnya nasional di luar negeri. Jadi saya harapkan dengan demikian futsal bisa menjadi lebih populer ya, khususnya futsal Indonesia. Ini juga akan saya harapkan bisa memancing klub-klub itu supaya lebih gigih, berlatih, berkompetisi dan juga bisa menciptakan pipit-pipit baru yang lebih baik. Hari menargetkan kerjasama dengan kanal televisi kabel Vox Sport bisa dilakukan untuk kompetisi tahun depan. Pembinaan yang dilakukan dalam kompetisi futsal di tanah air disambut positif para peserta rapat. Mereka berharap kompetisi bisa memajukan olahraga futsal. Dikomandai oleh Ketua Umum Pak Hari Tanu, saya pikir futsal Indonesia ini semakin maju dan sukses. Pada prinsipnya kita selalu mendukung ya, apa yang digelar oleh AFI, apa yang sebelum juga pernah digelar oleh BFS, sekarang berada ke AFI, kita mendukung semua, kita akan siap. 18 perwakilan klub futsal di Indonesia hadir dalam rapat koordinasi pembahasan kompetisi itu. Selain membahas kompetisi, mereka juga membahas wacana pergantian dari Asosiasi Futsal Indonesia menjadi Federasi Futsal Indonesia. Rekor dilanjutkan Senin bersama Asosiasi Futsal Profesional untuk menyusun agenda bersama. Hari berharap kompetisi futsal bisa berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia di tengah-tengah kompetisi sepak bola yang terhenti. Stefani Patricia, Riko Naldo, MNC Media melaporkan.